Warta Kepri, Ko, Aidi, Batam, Menko Perekonomian RI Air Langga Hartarto mengatakan, pertemuan tingkat menteri dalam forum antara negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle, IMT, Gigaton, kali ini adalah untuk menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi di tiga kawasan Indonesia, Malaysia dan Thailand. Kita sepakat untuk menjadikan tiga kawasan ini makin terintegrasi, inovatif, inklusif, hijau dan berkelanjutan hingga tahun 2036, jelas Menko Air Langga Hartarto saat memberikan keterangan pers kepada sejumlah media, usai memimpin pertemuan tingkat menteri dalam forum IMT, Gigaton. Dalam kesempatan ini Menko Air Langga Hartarto didampingi Ketua Delegasi Pemerintah Daerah Malaysia dan Deputi Permanen Sekretari For Interior Mohamad Syukri Ramli, Ketua Delegasi Pemerintah Daerah Thailand Pornpot Penpas dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Seperti yang dijelaskan Menko Air Langga, hasil dari pertemuan forum IMT, Gigaton, ketiga negara saling menyepakati untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Salah satunya sektor pariwisata dengan memperkuat peran Indonesia di Selat Malaga. Dan ini akan menguntungkan sekali, karena sektor ini menjadi andalan dalam forum ini. Selain sektor pariwisata, pertemuan tingkat menteri tadi juga menyepakati komitmen kita semua untuk makin agresif, sesuai dengan blue economy dan juga green growth atau pertumbuhan hijau untuk terus meningkatkan hilirisasi utama karet dan juga sawit. Ujar Air Langga. Editor, Deddy Suwada. Di ASEAN tentu di sini juga harus diadopsi di kota-kota dan di IMTGT. Kemudian mengenai green development atau dekarbonisasi komitmen, kemudian green financing, ini juga green cities, ini terus juga didorong di dalam perkembangan-perkembangan, dan temennya ada juga ADB berkomitmen juga ke green energy, di mana ada beberapa dalam pipeline, projek dalam pipeline, dan tentu yang konkret, yang low hanging fruit, yang terkait dengan turism. Nah, di sini, profesi yang besar bisa mencapai 30 juta. Berikut, silahkan. Terima kasih.